Ratu Rizki Nabila dan pria asal Libya cerai setelah tiga hari menikah siri. Ratu Rizki Nabila sempat berbahagia di persunting pria asal Libya bernama Ibrahim Alhami. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Mantan istri Al-Fatir ini mendadak meminta cerai setelah tiga hari menikah. Sempat menolak, Ibrahim Alhami akhirnya mengabulkan permintaan ratu. Apa alasannya? Kabar mengejutkan datang dari Ratu Rizki Nabila. Ia minta cerai setelah tiga hari nikah siri dengan sang kekasih Ibrahim Alhami. Pernikahan Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Alhami berlangsung secara siri, Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022 malam. Namun, pernikahan yang baru seumur jagung itu, harus kandas usai keduanya terlibat pertengkaran hebat. Ibrahim Alhami buka suara soal perahara rumah tangganya itu. Ia mengaku sudah mengucap talak kepada Ratu Rizki Nabila, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022 malam. Ibrahim mengatakan, ratu yang meminta untuk diceraikan ketika mereka baru menikmati perkawinannya selama tiga hari. Pria asal Libya itu menyebut alasan dirinya mau menalak ratu, lantaran dirinya merasa tidak dihargai oleh ratu yang terjadi pada Rabu malam. Ibrahim Alhami mengaku dirinya hanya menikah siri dengan Ratu Rizki Nabila. Sehingga, usai ucap talak mereka resmi berpisah. Terus aku, aku siapa dihidup kamu. Mungkin hari ini dia menantang ratu, dia minum wabat buat menurut diri. Dan aku gak bisa lihat dia menyakiti diri sendiri ini gara-gara aku. Mungkin aku sayang banget sama diri, aku kayak muter-muter, kayak oke nanti kita bisa bahas, nanti aku kasih kamu apa yang kamu mau, nanti gitu, nanti gini, 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 kayak muter-muter. Terus, dihari itu dia kabur dari rumah. Sampai ada zaman mau dibunuh gitu kan? Bukan masalah, aku bunuh. Ya, tapi, lebih tidak dihargai kan sebagai seorang suami bang? Ya, karena suami gak dihargai sama istrinya, dihargai sama dia bang. Kira-lalu, aku mau masuk rumah, kamu masuk, kamu turun, kamu turun. Terus, napain aku dingin, kau. Selamat menikmati.